Halo teman-teman! Selamat datang kembali di channel Pacific Front di mana saya berbicara dan membincangkan perusahaan militer dan berita terbaru tentang program penyakit, terutama untuk perusahaan indonesia. Hari ini, saya akan berbicara tentang program penyakit masa depan dari Korea dan Indonesia. Bagaimana ini berbicara dan bagaimana masa depannya untuk Indonesia? Berikutnya! Hari ini, saya membaca artikel di Jens.com mengenai progresan program KF-X Korea yang mengatakan, industri perusahaan korea atau KAI memulai penyakit masa depan dari prototipe KF-X pertama. Dalam artikelnya, itu tidak menyebutkan perusahaan indonesia dalam proses. Ini membuat saya tertanya-tanya, apakah kita bisa keluar dari program ini? Kemudian, saya menemukan artikel lain tentang Jens dari Julai 2020 yang mengatakan, program KF-X di atas tetapi penyakit masa depan dari pertolongan indonesia. Dari apa yang saya baca di artikel ini, ada dua penyakit masa depan tentang pertolongan indonesia dalam program ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan penyakit dalam kesempatan untuk mencapai kompromis dengan skop pertolongan indonesia dalam program ini. Seperti yang kita tahu, indonesia menerima sekitar 15% dari proyek atau sekitar 2 bilion USD. Yang kedua, ada beberapa penyakit di Jakarta mengenai strategi pertolongan indonesia dalam pertolongan indonesia. Indonesia bisa mempunyai beberapa teknologi yang dikurangkan Korea sekarang. Dia juga berkaitan dengan sebuah kecil teknisi indonesia yang dikendali ke Korea, yang berdua berdua 35 dan 40 tahun. Dan, cost yang tinggi tambahan infrastruktur yang PTBI membutuhkan untuk mengembangkan penyakit air di Indonesia. Saya memberikan semua link untuk artikel ini di bawah di deskripsi di bawah supaya Anda dapat membaca dan belajar secara sendiri. Setelah saya membaca interview, dan saya mencoba mempunyai diri saya sebagai Korea Sebenarnya, semuanya mempunyai senjata. Saya menghabiskan beberapa kerja. Mengapa Anda harus mendapatkan semua penyakit dan dengan prototipe ekstra. Anda mendapatkan apa yang Anda menghabiskan. Anda ingin lagi, Anda menghabiskan lagi. Sebaiknya. Ini apa yang saya pikirkan. Jika prototipe total dibuat adalah 5 unit, satu prototipe sebenarnya lebih dari yang menghabiskan Indonesia. Sudah tentu, jika kita berbasiskan dengan persentase. Kita masih bisa melakukan penyakit kita sendiri, dan mengumpulkan data tambahan kemudian. Tapi, jika ada sebab lain atau faktor yang tidak berkaitan dengan perangkat finansial, saya tidak tahu. Saya tidak ingin spekulasi tentang apa-apa. Berita yang baik adalah, semua teknisi dari Indonesia, 100 dari mereka, akan segera berkaitan bersama kawan-kawan Korea lagi. Setelah kembali ke Indonesia pada bulan terakhir, sebabnya COVID-19. Menurut saya Jens. Saya benar-benar berharap bahwa Indonesia masih akan teruskan dengan program ini. Mungkin menghabiskan lebih banyak wang supaya kita memiliki penyakit lebih besar. Karena, dalam pendapatan saya, berharap memiliki penyakit ini sendiri, akan memberikan ke Indonesia keuntungan di polisi luar dan efek tren. Selain itu, memiliki pengetahuan bagaimana membangunnya. Jangan melihat ini sebagai penyakit, tapi sebagai penyakit yang panjang. Saya selalu percaya bahwa suatu hari, saya bisa melihat dengan mata saya, penyakit yang biasa Indonesia. Dan ini adalah salah satu langkah perjalanan. Itu saja, guys! Video cepat dari masa depan KFX dan IFX. Saya harap semuanya terbaik bagi kedua negara. Dan selamatkan kepada industri kawasan korea dan semua orang korea untuk mencapai. Terima kasih telah menonton! Jika Anda menyukai video ini, tolong tinggalkan like. Jika Anda tidak, dislike. Ketikkan buton subscribe itu, dan sampai jumpa di video selanjutnya!